Ya, mungkin karena aku percaya ya, kesuksesan itu adalah gabungan antara perencanaan yang matang dan eksekusi yang baik itu ya jadi perencanaan yang matang ini aku nggak main-main nih, jadi aku bener-bener memetakan dari A sampai Z-nya kira-kira nanti bakal kayak gimana gitu. Assalamualaikum, apa kabar? Halo, Alhamdulillah baiknya. Dimana sekarang? Hah? Lagi dimana posisi di Jogja atau lagi keliling Jogja ya? Nah, kita ngobrol-ngobrol nih, sebelumnya terima kasih banyak udah datang dan ikut support juga, ini banyak banget nih yang pengen cari tahu informasi tentang mengambil spesialisasi DV ya, Dermatopenerologi. Dan, Daner adalah salah satu figur yang dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Sesegeja Mada, ini sudah melalang buana nih. Kita pengen mengucapkan juga, kita pengen mengucapkan juga nih, Nar, ke teman-teman yang join di sesi malam hari ini, kita ngobrol-ngobrol santai, jadi, selamat datang di IG Live Medical Collective atau Medical Life Perdana, ini seri menjadi PPDS. Jadi, buat teman-teman yang memang punya interest dan minat untuk jadi dokter spesialis, kita mungkin perkenalan sedikit, jadi Medical Collective ini sebenarnya adalah wadah yang dibentuk dari sekumpulan teman-teman alumni dari misalnya Segeja Mada untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan, kedokteran, dan hal-hal lain yang mungkin bermanfaat buat kesehatan kita. Nah, jadi ini macam-macam informasinya, menyasar ke semua kalangan masyarakat, dari mulai awam sampai calon-calon teman-teman sejawat yang kita hadirkan di Medical Life ini. Nah, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut, dan kita, mungkin perkenalan sendiri, saya Dr. Giovanni Van Ampel, saat ini, ini posisinya malam hari di Melbourne, saya mahasiswa doktoral di Monash Business School, dan sebelumnya adalah dosen di Universitas Keja Mada, di Fakultas Keja Mada. Dan malam ini, kita ada guest-nya nih, ini Dr. Danar Wicaksono, Residen Kulit dari Fakultas Berdokteran, Seatah Masyarakat, Universitas Keja Mada. Udah semester berapa, Nar, saat ini, Nar? Semester tujuh, semester terakhir. Udah mau terakhir nih ya, jadi, jadi kita kayaknya cepat banget nih, kebetulan Danar nih kita temen sangat, Danar. Tanis bareng, ya? Iya, tanis bareng, kemudian menjalannya satu bareng, gitu ya, dan ini Danar Wicaksono adalah seorang dokter, kalau dilihat profilnya, banyak sekali pengalamannya, kemudian dulu selalu lulus pernah, kemudian sempat mengabdi di, ini ya, Nar, ya? Jadi dokter PTT, ya, Nar, penguasannya? Aku internship di Maluku Utara, waktu itu. Kamu cerita waktu itu gimana, oh, asik banget di situ tiap hari ngeliat pantai, gitu, kamu cerita kalau habis praktek, habis tugas, menikmati pantai, dan juga tentu saja insentif daerahnya, ya, Nar, kalau gitu. Enak, 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 enak. Asik banget. Nah, ini dokter Danar ini juga seorang influencer kesehatan, dan nggak kalah pentingnya dulu beberapa tahun, tahun berapa, ya, Nar, waktu itu, ikut kompetisi elemen Indonesia dan jadi runner-up. Wah, ini luar biasa, nih. Di antara kesibukannya menjadi dok, apa, sedang belajar, studi sebagai seorang dokter spesialis, menyempatkan diri untuk ikut dan hampir memenangkan, ya, Nar, waktu itu, ya. Runner-up itu kan suatu capaian yang luar biasa, loh. Ya, iseng-iseng, ya, waktu itu, ya. Jadi, kayak, aku lihat acaranya positif, mendukung branding juga, ya, jadi, why not. Dan kamu kan juga suka mengajak banyak orang, ya, dari post-post di IG untuk aktif, gitu, ya, mengajak kegayaan hidup, pola hidup sehat, dan itu yang kamu lakukan, ya, waktu itu, ya. Ya, iyalah. Jadi, kayak, sebenarnya nggak ada yang berubah, ya. Kayak aku cuman, ya, cuman kayak biasa aja, kayak gitu. Cuman ini karena ada eventnya, jadi, ya, sebenarnya nggak ada yang berubah, sih, ya. Cuman karena ada platform yang lebih besar, ya. Jadi, aku merasa kayak, ya, mungkin layak dicoba, kayak gitu. Yes, yes. Ini, kita senang banget, kamu merepresentasikan teman-teman alumni, teman angkatan, dan juga Universitas Gajah Mada, gitu, untuk punya impact yang lebih luas lagi ke masyarakat luas. Nah, kita pengen tanya-tanya nih, kebetulan kan memang tema malam ini kan pengen mengulik, lah. Kenapa, mungkin beberapa pertanyaan kita sempat, kita sempat minta ke teman-teman yang... Ketika memutuskan untuk mengambil spesialisasi ini, sebenarnya ceritanya apa, sih? Oke, cerita dari awalnya, ya. Jadi, sejak awal itu aku berusaha untuk mengetahui di mana, sih, kekuatan aku, kayak gitu, ya. Terus, habis itu, kelemahan aku di mana, kayak gitu. Jadi, aku mapping, sempat mapping, kayak, oh, oke, kayaknya aku kurang bagus bekerja dengan sesuatu yang life-threatening. Kayak gitu ya, kayak yang emergency, yang banyak kasus emergency-nya, kayaknya aku kurang powerful di situ. Jadi, aku gampang panik, kayak gitu ya, gampang panik. Terus, habis itu, aku lihat kekuatan aku tuh di detail ya, kayaknya I put attention to detail, kayak gitu. Jadi, kayak melakukan suatu hal yang kecil-kecil, terus habis itu memerlukan, apa namanya, ketelitian, kayak gitu, aku merasa itu, aku punya power di situ. Nah, jadi, melihat dari kekurangan dan kelebihan, jadi, aku memutuskan untuk ngambil, jadi, awalnya, pertamanya dua ya, pertamanya dua pilihan. Yang pertama tuh, aku pengen jadi dokter Opsgin, pertamanya. Ini, cerita Opsgin tuh sebelum kamu punya bayangan untuk ngambil spesial sensi kulit, dulu? Jadi, awalnya aku pengen Opsgin atau kulit yang kedua. Ya, jadi kayak, kalau misalnya dari malam aku perencana ngambil dokter kebidanan dan kandungan waktu itu, terus habis itu dari minornya aku mau ambil kulit, kayak gitu. Terus habis itu setelah menimbang-nimbang tadi, kekuatan, kelemahan, jadi kayak, kalau misalnya kebidanan dan kandungan, mungkin lebih banyak emergency-nya ya, jadi yaudahlah, waktu itu dia terus dituliskan mengambil dermatologi dan venereologi. Jadi, dan aku tuh orangnya yang, apa ya, menurut aku seeing is believing, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya penyakit-penyakit kulit itu kan, kalau misalnya kita treatment atau kita kasih obat, itu dia perubahannya langsung kentara, kayak gitu loh. Jadi, dengan kentara pun kita bisa tahu, kalau misalnya, oh pasiennya sembuh, oh pasiennya membaik, oh pasiennya tambah parah, itu kita lihat. Jadi, kayak, ya lebih satisfying aja sih menurut kunyok, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Iya, 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 itu sebenarnya proses memutuskan untuk mengambil itu sebenarnya juga, ini yang mungkin penting juga ya, kita harus melihat-lihat tadi yang kamu udah sampaikan, sebenarnya kita pertama nggak cuma minatnya, tapi juga ada kelebihannya di mana kira-kira. Kemudian kalau kita mungkin mengetahui kita tuh nggak suka yang mana sebenarnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu bisa membuat kita untuk tadi, seperti yang kamu lakukan gitu ya, untuk, aku ambil kulit aja deh, karena kamu punya kekuatan di, melihat detail gitu. Menurut aku penting sih ya, untuk kita melakukan deep research dulu sebelum kita melakukan, apa yang akan kita lakukan untuk waktu yang lama, kayak gitu bertahun-tahun ya. Jadi kayak, kalau misalnya kita memaksakan, misalnya, oh aku lihat teman atau sejawat, dokter kandungan, misalnya, oh wah gila, hidupnya enak banget kayaknya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu kan, yang kita lihat kan hanya di luarnya aja gitu. Proses dia menjadi dokter kandungan, terus habis itu game-game kesehariannya, kayaknya kan kita nggak tahu. Jadi penting menurut aku untuk deep research dulu, untuk tahu kira-kira nanti apa yang akan kita lakukan selama 4 tahun itu tuh, akan kayak gimana kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak, ya celaka juga sih itu. Kayak kamu harus terjebak di lingkungan kerja itu, dan melakukan hal yang itu selama 4 tahun tuh, kalau misalnya nggak suka banget atau nggak passion, ya bakal menurut aku susah ntar kayak gitu. Karena, ya, tapi pada saat kamu melakukan deep research itu, ada nggak sempat kepikiran mungkin untuk alternatif lain selain kulit misalkan? Jadi, apa sih yang kamu melakukan waktu melakukan deep research itu? Apakah misalkan juga selain alternatif cabang spesialisasi lain, kamu juga berpikir soal sekolahnya ke mana, ya? Ke center mana, ya? Misalkan Gajah Mada atau ke mana, gitu. Itu menjadi poin yang kamu pikirkan, kan? Oh, iya dong. Kayak gitu. Jadi, tadi ya, pertama melakukan deep research, ya. Jadi, karena aku pengennya tadi, of skin atau kulit, ya, tadi. Nah, jadi, selama aku, apa, waktu aku, apa ya, dulu kita, waktu selesai dokter, untuk mulai intensifnya kan agak lama, tuh, ya, nyok. Nah, itu aku, kebetulan om aku, itu dokter kandungan. Kayak gitu. Jadi, aku sempat ikut kegiatannya, lah, waktu itu di Bogor, waktu itu. Ya, udah ikut, 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 ikut. Terus, habis itu kerasa, tuh, oh, jam 2 malam dipanggil untuk operasi emergensi. Habis itu, jam 2 malam, nanti jam 7 pagi udah masuk lagi, kayak gitu. Jadi, kayak, aku merasa, nggak, nggak, nggak cocok aja dengan lifestyle, kayak gitu. Tapi, ya, sekali lagi, kayak gitu, tuh, nggak berdasarkan siapa-siapa, ya, berdasarkan diri sendiri, sih, aku rasa, kayak gitu. Yaudah, terus, habis itu, akhirnya, yaudahlah, kayaknya, nggak, deh, kayaknya, yaudah, kulit, lah, kalau kayak gitu. Jadi, waktu kulit, kan, di kulit itu, tuh, nggak, mungkin teman-teman perlu tahu, ya, di sini dokter kulit itu, tuh, nggak hanya menangani masalah kecantikan aja. Ya, mungkin yang dipandangkan teman-teman, kayaknya dokter kulit tuh, oh, dokter kulit nih, pasti nanti buka klinik kecantikan, segala macem lah, gitu. Pasti yang ada... Nggak cuma itu, padahal, yang banyak sekali penyakit kulit lain, bener, ya. Pertama-tama, untuk kalian mengenai dokter kulit, itu ada beberapa, sub-bagian, ya, sub-bagian kayak, autoimun, penyakit autoimun, penyakit-penyakit tropis, kayak kusta, infeksi-infeksi bakteri, infeksi jamur, segala macem, dari yang bentuknya jelas, sampai nggak jelas, sampai dikirikan, gitu, kan. Terus, habis itu, ada penyakit-penyakit alergi, ada penyakit-penyakit, yang berhubungan dengan sinyal matahari juga, semuanya terus dilewati. Kalau misalnya, memang teman-teman memikirkan, dokter kulit, itu adalah dokter kecantikan, atau hanya menangani masalah kecantikan, atau akhirnya akan menjadi dokter kecantikan, itu, aku agak sakit hati sih, karena, di behind the scene-nya itu, justru, bagian-bagian tentang estetik, oh, ini ada teman-teman yang ngingetin ya, IMS, betul. Jadi, infeksi melar seksual, itu, semuanya bagian dari menjadi dokter kulit dan kelar. Jadi, jadi sebenarnya, kalau misalnya, kalau misalnya kita berbicara tentang, estetik dan kecantikan, itu merupakan salah satu kompetensi, dari dokter kulit, tapi itu hanya sepersekiannya saja, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi, jadi, di research itu, salah satunya tentang itu mungkin ya, tentang apa yang akan, apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus, kalian kuasai, kayak gitu, kira-kira kalian mampu nggak, kalau misalnya yang orangnya jijik, lihat apa jijik, kayak gitu ya, mungkin, harus lebih banyak fiturnya lagi, kalau misalnya mau sekolah, spesialis, kulit dan kelamin, kayak gitu. Jadi, penting ya, untuk tahu nggak enaknya. Jadi, justru yang perlu kalian tahu, adalah nggak enaknya dulu sih, A sampai Z-nya itu nggak enaknya dulu. Kalau misalnya enaknya, semua orang pasti mau ngerjain ya, tapi nggak enaknya itu, apakah, kalian nanti akan bisa melewati itu, dan apakah kalian willing, apa sih, willing tuh? Ingin. Iya, ingin. Maksudnya, ingin ya? Rela, rela untuk melakukan itu. Rela. Terus, habis itu, apakah senter menjadi pertimbangan? Iya, salah satunya adalah, pertimbangan di senter mana, atau di universitas mana, akan menimba ilmu, karena perlu kalian tahu ya, jadi, apa namanya, sekolah PPDS itu, yang sekolah itu, nggak hanya dokternya aja, tapi keluarganya semuanya sekolah juga. Jadi, kalau misalnya kalian punya istri, punya anak, ya otomatis istrinya juga ikut sekolah PPDS, anaknya juga ikut sekolah PPDS, orang tua, mertua, semuanya ikut sekolah dokter spesialis gitu, menjadi satu kesatuan kayak gitu. Nah, jadi, karena keluarga besar itu keluarga di Jogja, gitu ya, dan kebetulan aku alumni-nya UGM, jadi, aku sudah dari, sejak mahasiswa, melakukan deep research-nya itu ya, jadi, mungkin aku bisa share salah satu tips, adalah, tahu apa yang kalian inginkan dari awal, kayak gitu ya, mungkin itu akan banyak memiliki. Jadi, sejak mahasiswa aku sudah melakukan pengamatan ya, observasi ya, oh, kalau misalnya di OPSGIN, nanti gini, 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 terus kalau misalnya di kulit, nanti gini, 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 gitu. Sudah, akhirnya setelah itu, mulailah ikut, apa namanya, lihat, ikut penelitian di depan, oh, ternyata menyenangkan ya, jadi kayak, kita kenal staff-nya, kita kenal bagaimana sistem penelitiannya, kayak gitu, jadi, yaudah, akhirnya memutuskan untuk karena support sistemnya, jadi, semua, ya, akhirnya adalah, ya, gitu. Waktu memutuskan itu, pertimbangan itu masuk ya, jadi tadi yang seperti kamu sampaikan, bahwa, semua itu, perlu dibuat, kondusif ya, untuk mendukung proses belajar, karena proses belajar juga tidak sebentar kan, ada, tiga setengah tahun lagi, mungkin sampai empat tahun, kita harus persiapkan gitu, untuk PBDS. Nah, mungkin bisa diceritain nggak, tadi kan, mungkin kita pengen ngulik sedikit nih, soal, apa sih sebenarnya yang paling nyaman, gitu ya, dari, dari mengambil spesialisasi DV ini, dan nanti mungkin baru bergeser, kira-kira apa yang buat nggak nyaman, tadi kan cerita soal, sebenarnya kulit, dan, itu kan tidak hanya soal estetik, itu kan hanya satu sup saja dari, mungkin bisa ceritakan, selain itu, apa sih membuat, apa ya, menjadi, kalau kamu boleh promosi sekalian nih, itu, ambil kulit aja, ya, oke, mungkin, kalau misalnya, berbicara tentang itu, nanti, apa ya, akan nanti, outputnya, jadi, yang jelas, untuk jadi dokter kulit itu, ya, kalau misalnya dibandingkan dengan, spesialisasi lainnya, itu, kasus-kasus emergensinya, lebih sedikit ya, lebih sedikit, jadi, probabilitas kalian akan dibangunkan, di tengah malam, kayak gitu, untuk sesuatu hal yang emergensi, itu kayaknya lebih kecil, harusnya, kayak gitu, walaupun, di bidang kulit, kita juga mengenal adanya, kegawat daratan pada bidang kulit, kayak gitu, nah, nah, jadi aku, tipe orang yang, tidurnya, itu harus cukup, kayak gitu, jadi, kalau misalnya, jadi, kalau misalnya istirahatnya nggak cukup, gitu ya, itu nanti, nggak produktif besoknya, kayak gitu, nah, jadi, enaknya adalah, kalau misalnya jadi dokter kulit, ya, aku udah, wawancara juga ke beberapa dokter kulit, yang, udah praktek gitu ya, jadi, memang, probabilitas kalian dipanggil, untuk, kasus-kasus emergensi, itu, lebih sedikit, kayak gitu, jadi ya, udah, karena aku, tadi orangnya, karena aku, menerapkan pola hidup sehat, itu nggak hanya olahraga ya, jadi, olahraga, istirahat, sama pola makan, nah, jadi, pola tidur ini, salah satu yang justru aku kempenikan sekarang, karena, orang-orang sekarang, menganggap hidup sehat itu, hanya olahraga, dan, makan yang sehat aja, tapi ternyata, olahraga itu, eh, apa maksudnya, istirahat itu nggak kalah, pentingnya, nah, itulah kenapa aku, ambil, spesialisasi dokter kulit, jadi, jam kerjanya jelas, menurut aku, jadi, tindakan-tindakannya pun, kebanyakan elektif ya, atau direncanakan, kayak gitu, jadi, kita bisa tuh, kayak, menjadwalkan, oh, hari ini aku akan operasi bedah kulit, oh, hari ini aku akan melakukan tindakan laser, aku akan melakukan tindakan apa, jadi, semuanya itu bisa, terencana, dan aku orangnya termasuk orang yang well plan, ya, jadi, kayak, aku lebih suka kalau misalnya, beberapa saat sebelumnya, aku sudah tahu, apa yang akan aku rencanakan, kayak gitu, apa yang akan aku kerjakan, maksudnya, ya, itu pilihan yang harus di, ini ya, kita bagian dari mengetahui, sebenarnya, kita tuh sukanya apa, gak cocoknya dimana, itu harus kita akui, dan, menghindari hal-hal yang buat gak nyaman, itu kan sangat wajar ya, maksudnya, gak ada masalah, kalau emang gak, dan itu harus, justru harus di, kita ambil justru keputusan itu, ya, iya, iya, memang, memang kalau menurut, menurut aku, aku pernah baca, pernah baca beberapa buku, sama ada beberapa quotes juga, bahwa kesuksesan itu adalah, perpaduan antara, perencanaan yang baik, dan eksekusi yang maksimal, dan dengan doa, kayak gitu, jadi, perencanaan yang baik itu, menurut aku, termasuk salah satunya adalah, tahu apa kelemahan kita, dan apa kelebihan kita tadi itu, dan, untuk, apa ya namanya, kalau misalnya kita mau perang, ibaratnya, kita kan kayak cek ombak gitu ya, nyok, ya, mungkin, karena aku percaya ya, kesuksesan itu adalah, gabungan antara, perencanaan yang matang, dan eksekusi yang baik itu, ya, jadi, perencanaan yang matang ini, aku gak main-main nih, jadi, aku bener-bener memetakan, dari A sampai Z nya, kira-kira nanti bakal, kayak gimana gitu, dan, apakah, jadi, semua proses itu kan painful ya, maksudnya, painful itu, painful yang, akhirnya membuat kita menjadi orang yang lebih baik, kayak gitu, nah, jadi, apakah, pain selama prosesnya itu, masih barebel, apakah kita bisa, apa, apa, misalnya, menanggung, apa yang, menanggung, apa yang kita putuskan sebelumnya, itu menurut aku, penting, kayak gitu, udah ya, jadi, tadi udah, udah tau ya, jam kerjanya jelas, kayak gitu, ya, walaupun, kalau misalnya, kalau misalnya, kita berbicara, kebutuhan, misalnya ya, misalnya nanti, kayak ada, manusia pasti punya kebutuhan, ya, nyok, kayak misalnya, pasti kebutuhan utama, kayak papan, sandang pangan, itu harus terpenuhi, dan, mungkin salah satunya adalah, dengan, penghasilan, kayak gitu, nah, mungkin, kalau misalnya, dilihat dari, penghasilan, atau, money wise-nya, dokter kulit itu, nggak akan, maksudnya, mostly, itu nggak sebanyak, dokter-dokter yang akan, megang pisau ya, kayak dokter ortopedi, atau dokter opgin, atau dokter, apalah yang megang tindakan, kayak gitu, yang tindakan yang banyak, tapi, kembali lagi sih, kalau misalnya, menurut aku, kombinasi yang paling tepat, untuk aku, antara jam kerja, sama, aku harus menerapkan, pola, hidup sehat yang, aku harus, itu, mutlak untuk aku, kayak gitu ya, antara, cerita kerja, terus habis itu, lifestyle aku, healthy lifestyle yang aku bekerjakan, sama, mungkin, money wise-nya, itu yang menurut aku, yang paling cocok, gitu ya, win-win solution, semuanya adalah, di dokter kulit ini, kayak gitu, dan itu, mendapatkan, kesimpulannya, setelah, melakukan, diberi serta, di segala macam, kayak gitu, 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 Terima kasih telah menonton!